Gakorlantas Polri Irjen Polisi Aan Suhanan didampingi Dirgakum Korlantas Polri, Brikjen Polisi Raden Selamet Santoso melakukan survei jalur tol Jakarta-Semarang, Jawa Tengah dalam rangka kesiapan pelaksanaan operasi ketupa tahun 2024. Hasilnya, ruas jalur tol Jakarta-Semarang dianggap telah siap untuk digunakan saat mudik Lebaran 2024. Selain itu, pihaknya juga memastikan tidak ada proses pengerjaan sebelum hari raya berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Kakorlantas juga mendapatkan paparan dari Dirlantas Polda Jabar Kombes Wibowo di pospam Cikopo dan Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Soni Irwan di pospam Getol Kalikangkung. Kegiatan survei tersebut dilakukan untuk pola kesiapan kegiatan pengamanan libur Idul Fitri tahun 2024. Hasilnya, seluruh stakeholder dianggap sudah cukup siap, baik tol maupun jalur arteri. Ia juga menjelaskan pada tinjauan kali ini, sarana-prasarana yang ada sudah siap dilalui, termasuk jalur tol, sudah dilengkapi berbagai kelengkapan mulai pemasangan CCTV, traffic counting di Jipali, dan CCTV di Cisumdawu yang terintegrasi dengan Common Center Kilometer 29. Dari prediksi BUJT, terutama Jasa Marga, diprediksi terjadi peningkatan 5 hingga 6 persen masyarakat pada libur Idul Fitri yang akan keluar dari Jabodetabek. Artinya, sekitar hampir 200 juta masyarakat Indonesia akan memanfaatkan atau akan melaksanakan mudik kemudian berwisata. Sedangkan untuk kesiapan wilayah Jawa Tengah, di lantas Jawa Tengah sudah memetakan cara bertindak yang akan dilakukan. Setidaknya terdapat 3 kluster, kemungkinan, atau tempat-tempat yang nanti akan menjadi perhatian. Di mana res area yang masih menjadi trouble spot akan dikelola bersama. Bagaimana mengatasi masyarakat yang akan menuju res area agar arus lalu lintas berjalan lancar. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi juga karena pengendara yang tidak memiliki sado etol tepat di pintu gerbang tol. Hal tersebut tentu akan membuat perlambatan arus lalu lintas. Kakor Lantas menambahkan jalur wisata juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan adanya evaluasi pengelolaan arus lalu lintas di jalur wisata atau di destinasi wisata. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan A. Purwantono, Kabak Ops Kor Lantas Polri Kombes Polisi Edy Junaidi, dan Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani. Terutama khususnya jalan tol yang nanti akan menjadi prioritas Bapak Ops Kor Lantas apabila akan dilaksanakan kegiatan one way secara nasional. Inilah gambaran jaringan jalan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa sesuai arahan Kor Lantas Polri dan Mabes Polri, tentunya kita harus mengacu pada tujuan operasi ketupat 2004. Ini kalau kami menginjam kata-kata Bapak Kakor Lantas, indikatornya adalah yang pertama tentunya masyarakat akan meningkat kepaduhan. yang kedua akan menurunkan akal-akal lantas.